yang mungkin isinya tuh cuman segini tapi gayanya segini gitu loh jadi gini, coba deh, dibayangin deh kalau kita kegedean gaya biaya juga lebih gede misalnya kita vale naik mobil mobil kijang pasti gak dikasih vale pakai merci, mestinya bayar parkir 10 ribu mau gak mau aduh keren kan 100 ribu, 50 ribu gitu kan ada kan banyak anak-anak muda seorang wah kalau perlu kasih 1 juta tip bahkan kalau ada apa-apa kirimin 1 miliar orang kawin gitu kan saya pikir manfaatnya dimana ini kan cuman buat konten mendingan jadi foto model foto model kan bisa keliatan kaya baju-baju, aksesoris, diamond-diamond dipakai itu kan orang punya kan kalau yang punya-punya sebenarnya ya orang-orang yang punya, kalau yang tidak instan itu pasti dia kerja keras tidak instan ya Om ya? ya, dia kerja keras begitu dia kerja keras, dia akan menemukan bahwa kerja keras ini harus diimplementasikan untuk lapangan pekerjaan selanjutnya karena dia ingin membangun usahanya sustain tidak mati sampai disitu berkembang, berkembang, berkembang sehingga orang-orang kalau banyak kita lihat orang-orang kaya kita gak boleh antipati dulu kalau kita antipati kita salah karena apa? orang kaya bisa memperkerjakan ratusan ribu orang terus kita mengaku kita orang yang beragama, beriman kita gak kaya, kita gak memperkerjakan satu orang pun terus kita iri sama dia gak boleh dia lebih bermanfaat buat orang banyak kalau dia bilang, oh bosnya bukan muslim tapi bagaimana fasilitasnya disana kalau di tempat kerjanya ada dibikinin masjid terus dibikinin undian haji gak boleh begitu jadi kita harus benar-benar melihatnya orang itu bermanfaat bermanfaat ya saya kagum dengan konglomerat-konglomerat banyak konglomerat-konglomerat yang bersahaja ya kita lihat diantaranya Salim Group itu dia pabriknya bukan hanya di Indonesia, pabrik Indomie di dunia Arab, Timur, Tengah, semua ada berapa juta orang ikut kerja sama dia dan kebanyakan saudara-saudara kita yang muslim yang kerja nah makanya kalau jadi orang Islam bisa kaya Alhamdulillah, kalau gak bisa kaya jangan iri sama orang kaya kita harus belajar untuk kaya gak boleh iri iri untuk kebaikan boleh iri untuk kebaikan ya iri untuk kebaikan tapi kalau iri terus marah-marah cuma bilang, wah ini kaya nanti dia bilang ada yang kaya pakai babi ngepet atau segala macam itu cuma iri yang gak berdasar kita harus kerja kalau mau kaya kita harus kerja kerja itu ada kerja keras kerja keras? terus kerja cerdas oke kalau kerja keras adik-adik misalnya kerja keras cuma kerja satu tambah satu sama dengan dua kalau kerja cerdas satu tambah satu harus jadi sebelas itu nah itu cerdas bahwa hari ini kita mimpi kita kerja sama orang tapi next besok kita harus jadi mempekerjakan orang itu bagi cerdas kalau kerja keras doang gak cerdas ya jadi pekerja jadi pekerja aja jadi pekerja aja nah inget tuh, denger tuh ya besok-besok lo harus punya podcast iya lebih baik daripada kinesis semua tapi kita lihat ya kenapa juga anak-anak sekarang demen melihat sesuatu yang glamur-gelam gimana depan dengan orang gimana? iya karena didukung juga ini kan sebenarnya korban iklan aja nih semuanya korban iklan jadi kita lihat saya kemarin-marin waktu liat crazy rich-cray rich itu saya bilang ih hebat amat anak sekarang ya umur 20 tahun kekayaannya udah luar biasa terus dia bilang wuih jam 7 miliar murah banget katanya menyerah kini nah saya pakai jam lihat aja secara saya ini kan seiko muternya sama gak? muternya sama gak? muternya sama muternya saya jam di situ ini 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 garmin masih aman lah masih aman gak sebagusan itu jam olahraga jam olahraga nah sekarang gini saya punya temen beli jam 30 miliar 30 miliar? 30 miliar terus saya cuma mau tanya gini emangnya kalau pakai jam ini dia lebih cepat nyampe gitu kan yang mahal saya lambat muternya sama terus kemudian kalau pakai jam mahal tangannya terus mengkilap gitu glowing gitu jadi orang lihat-lihat mukanya jadi tambah gagah gitu kan atau tambah cantik tapi gak juga siapa sih yang ngerti? coba nih Wisnu yang pakai Richard Richard Mile ya Richard Mile Richard Mile Richard Mile kita ke jembatan item pasar loa di Jati Negara gue jamin tuh tukang-tukang gak tau pakai jembatan saya jamin gak tau yang tau itu perampok-perampok di luar negeri itu di luar negeri sekarang apalagi sejak covid kemarin orang-orang yang pakai jam tangan Richard Mile terus Patek Philipp terus Rolex itu ditodong diambil ditodong diambil nah saya sih Alhamdulillah bukannya gak mampu cuman buat saya gak worth it banget gitu sekarang let's say gini cara kalkulasi hitungan kita anggap gak bahwa kemarin kita dengar oh jam 7 miliar murah kita kalkulasi secara matematika bisnis 7 miliar kalau saya pinjem uang dari bank dengan bunga 12% 1 bulan berarti 1 tahun 1% 1 bulan 7 miliar untuk 10% aja 700 juta berarti kalau 1% 70 juta 70 juta per bulan 70 juta berapa kali UMR jauh dibagi sekarang 4 juta 4 juta 18 kali 18 kali can you imagine you bisa kasih menghidupkan orang banyak ya bener gitu dalam 1 tahun kenapa gitu terus manfaat pakai gemahal itu gak ada tapi manfaat kalau duitnya ditaruhin di bank aja dia dapat bunga bunganya deh misalnya sekarang separohnya 6% kalau pinjeman 12% kalau kita taruh kalau di bank Sariah mungkin 6% karena itu margin 6% separoh berarti 350 juta hampir 400 juta 6,7,4,2,4,5 450 juta saya cuman gini kalau 7 miliar kali 6% 6 kali 7 4% 6 kali 6 6,2 4,2 4,2 420 juta 420 juta dibagi 12 35 juta 35 juta saya makan 1 hari 100 ribu udah kenyang 35 juta itu berarti saya bisa makan setahun nah ini yang kadangkala lupa sah-sah saja kalau ada uang pakai barang mewah sah sah itu pasti sah gak apa-apa tapi bukan buat dipertontonkan dan dibuat pakai buat ngapusin orang ngapusin ngapusin untuk bohongin orang oh bohongin orang itu jangan dipakai buat bohongin orang dan saya menyesal sekali bahwa ya kemarin ini kita harap generasi muda itu hebat-hebat walaupun ada yang salah saya berharap waktu itu mereka kalau menjelang bertambahnya umur pasti lebih wise eh gak tahunya etikat baiknya yang memang gak ada etikatnya nipu mereka membuat satu game ya kan atau membuat satu usaha yang mana yang dikerjain yang ditipu pembantu rumah tangga terus kuli-kuli bangunan ya ini banyak yang adu semua sama saya terus pedagang starling starbuck lilin itu semua kesian miris mereka ada yang habis 5 juta 5 juta itu buat mereka meaningful itu buat hidup 2 bulan bisa di kampung itu jadi mereka tega-teganya ya saya pikir kita lihat aja ini sebenarnya kekurangannya bukan hanya pemerintah tapi kita swasta terlalu terpanah melihat sesuatu yang instan ya semoga bisa itu yang mencapai lalu tercapai selamat menikmati